bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya bapak ibu guru, para siswa atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat selalu semangat dalam belajar dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan, amin ya robbal amin, oke kita lanjutkan latihan kita kali ini saya mempunyai soal latihan KSMMI, matematika terintegrasi yang bentuk soalnya seperti ini mari kita baca titik D dan E terletak dalam segitiga sama sisi ABC sedemikian hingga titik D jaraknya lebih dekat ke ruas garis AB daripada ruas garis AC misalkan AD sama dengan DB sama dengan AE, sama dengan EC sama dengan A cm dan DE sama dengan B cm dimana A adalah urutan malaikat roqib dalam 10 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dan B adalah banyak huruf panjang ruas garis BC adalah oke bagi teman-teman yang merasa tertantang untuk mencoba terlebih dahulu mengerjakan soal ini silahkan untuk di pause terlebih dahulu video ini lalu dicoba dulu dikerjakan lalu nanti setelah itu baru kita bahas oke ya silahkan di pause 1, 2, 3 oke jika sudah mari kita bahas disini diketahui bahwa ada segitiga sama sisi yang diberi nama ABC jadi kita gambar dulu segitiga itu segitiganya ini adalah sama sisi lalu kita beri nama A, B, dan C lalu dalam keterangan disoal bahwa titik D dan E ini terletak di dalam segitiga itu jadi titik D dan E nanti ada di dalam segitiga sama sisi tersebut lalu ketentuannya bagaimana titik D jaraknya lebih dekat ke ruas garis AB daripada ruas garis AC sehingga kira-kira titik D nanti adalah disini ya dia lebih dekat ke garis AB daripada garis AC sehingga titik D nanti kira-kira letaknya adalah disini nah disitu misalkan AD sama dengan DB awas AD berarti disini ya jarak titik A sampai D itu sama dengan jarak titik B sampai D berarti kira-kira di pertengahan inilah letak dari titik D oke AD sama dengan DB lalu dilanjutkan sama dengan AE sama dengan EC kalau begitu titik E juga kira-kira ada di pertengahan garis A dan C tapi agak ke dalam sedikit sehingga panjang ruas garis AE nanti sama dengan CE oke ya kita gambar dulu titik D ada diselah mana nah disini dengan jarak AD dan DB ini sama lalu AE dan EC itu juga jaraknya sama kita gambar lagi nah kira-kira titik E itu ada disini karena disitu AD sama dengan DB sama dengan AE sama dengan EC itu sama dengan A panjangnya disini ini adalah A cm DE itu adalah B cm kita gambar garis DE nya ya seperti ini nah disitu diterangkan bahwa A adalah urutan malaikat rogib dalam 10 malaikat Allah SWT berarti panjang garis-garis merah ini semuanya sama yaitu urutan malaikat rogib itu adalah urutan yang nomor 7 ya jadi panjang garis merah-merah ini adalah 7 sedangkan DE DE ini adalah B cm dan disitu diterangkan bahwa B adalah banyak huruf edukom bilaguna jadi garis merahnya panjangnya 7 dan garis ungunya itu panjangnya 2 kita beri keterangan terlebih dahulu ya yang merah-merah ini panjangnya 7 dan yang ungu ini adalah 2 nah yang ditanyakan adalah panjang ruas garis dari BC berarti berarti panjang dari sisi segitiga yang sama sisi itu ya jadi AB sama dengan BC sama dengan AC itu kan sama karena segitiga ini sama sisi sesuai yang ada keterangan dalam soal oke lalu karena segitiga ini sama sisi tentu saja kita bisa mencari garis tinggi dari segitiga itu nah garis tinggi itu akan kita lewatkan memotong pertengahan garis BC ini ya lalu menuju tte A jadi kita buat dulu garis tingginya seperti ini ya melalui tte F dan berakhir di tte G jadi otomatis garis tinggi ini tepat di tengah-tengahnya BC karena segitiga ini sama sisi ya nah karena ini adalah segitiga sama sisi maka cara mencari garis tingginya adalah bahwa sesuai dengan rumus Pitagoras yaitu kuadrat dari sisi miringnya ini dikurangi dengan kuadrat dari sisi CG nya ini ya lalu diakar sehingga garis hijau ini bisa dicari oke saya ulangi karena disini tepat di tengah-tengahnya garis BC agar nanti sisinya ini dibagi 2 agar tidak bilangan pecahan maka kita misalkan saja bahwa sisi segitiga ini adalah sepanjang 2N ini hanya misalnya saja ya kita misalkan sebagai 2N maka panjang garis hijau atau garis tingginya ini bisa kita cari dengan akar dari 2N kuadrat dikurangi N kuadrat 2N kuadrat itu yang ini ya ini 2N kuadrat lalu yang ini dikuadratkan yang dikurangi maka akan menghasilkan panjang dari garis hijau atau garis AG atau kalau kita cari akar dari 4N kuadrat dikurangi N kuadrat itu sama dengan akar dari 3N kuadrat atau sama dengan N akar 3 jadi itu adalah panjang garis AG lalu kita akan mencari juga dengan cara yang hampir sama karena segitiga ADE ini adalah segitiga sama kaki karena ini 7 dan ini 7 maka garis tingginya ini juga pasti melalui tepat pertengahan D dan E sehingga garis AF bisa kita cari dengan cara 7 kuadrat dikurangi 1 kuadrat lalu diakar sesuai dengan rumus Pitagoras sehingga AF sama dengan akar dari 7 kuadrat dikurangi 1 kuadrat atau akar dari 49 kurangi 1 sama dengan akar 48 48 bisa kita ubah menjadi 16 kali 3 sehingga akar 16 kali 3 itu sama dengan 4 akar 3 nah sekarang kita sudah tahu bahwa AG adalah N akar 3 sedangkan AF adalah 4 akar 3 dengan demikian kita sudah tahu panjang FG panjang FG ya tentu saja ini dikurangi itu jadi kita tulis saja disini FG sama dengan N akar 3 dikurangi 4 akar 3 nah apabila kita tarik garis tinggi dari trapezium BCED ini jadi BC ini adalah bentuknya trapezium sama kaki ya jadi kalau kita tarik garis tinggi dari sini atau dari sini nah ini tentu saja panjangnya akan sama dengan garis FG ya jadi kita buat garis putus-putus disini ya nah garis ini tentu panjangnya akan sama dengan garis FG yaitu N akar 3 dikurangi 4 akar 3 lalu garis ini yang saya tandai ini tentu saja panjangnya sama dengan 2 sama dengan DE ini 2 karena garis BC tadi sudah kita misalkan sebagai 2N maka panjang dari sini sampai C ini bisa kita cari dengan cara 2N ini dikurangi 2 dibagi 2 ya 2N dikurangi 2 dibagi 2 sehingga menghasilkan disini adalah N min 1 ya disini N min 1 yang sebelah sini juga N min 1 nah sesuai dengan rumus Pitagoras bahwa kuadrat sisi miring sebuah segitiga siku-siku itu merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya jadi kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukan nilai N jadi disini tadi panjang garis yang putus-putus ini itu adalah sama dengan FG yaitu N akar 3 min 4 akar 3 sedangkan garis yang ini adalah panjangnya N min 1 dan ini adalah sisi miringnya panjangnya 7 kita bisa buat persamaan ini kuadrat ditambah itu kuadrat sama dengan 7 kuadrat oke ya kita tulis saja disini kita ulangi ini kuadrat ditambah itu kuadrat sama dengan 7 kuadrat kalau kita buka kurungnya atau kita kuadratkan bentuk seperti ini ingat kembali bahwa jika ada A min B dikuadratkan itu hasilnya adalah A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat yang ini juga sama caranya ini A min B jadi A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat sehingga kalau kita buka kurung-kurungnya menjadi seperti ini 3N kuadrat min 24N plus 48 itu hasil dari yang depan ini ya hasilnya adalah ini lalu yang belakang N min 1 dikuadratkan itu hasilnya adalah N kuadrat min 2N plus 1 sama dengan 7 kuadrat itu adalah 49 lalu suku-suku yang sejenis kita jumlahkan ya disini ada 3N kuadrat ditambah N kuadrat berarti menjadi 4N kuadrat min 24N min 2N menjadi min 26N dan 48 ditambah 1 sama dengan 49 yang ruas kanan tetap 49 setelah itu apabila kedua ruas kita kurangi dengan 49 maka hasilnya adalah 4N kuadrat min 26N sama dengan 0 oke kita faktorkan ya kita cari unsur yang sama yang dimiliki oleh keduanya ini tentu masing-masing bisa kita bagi dengan 2N ya jadi 2N nya kita keluarkan sesuai dengan sifat distributif akan menjadi seperti ini ya 2N itu dikali 2N min 13 sama dengan 0 karena 2N kali 2N adalah 4N kuadrat 2N dikali min 13 adalah min 26N jadi ini tidak merubah arti lalu agar perkalian ini menghasilkan nilai 0 maka syaratnya adalah saya ulangi 2 buah bilangan agar dikalikan menghasilkan nilai 0 syaratnya adalah salah satu harus 0 ya apakah 2N nya yang 0 atau 2N min 13 yang 0 oke jika 2N sama dengan 0 maka N nya sama dengan 0 dan yang kedua 2N min 13 sama dengan 0 berarti 2N sama dengan 13 oke N gak usah kita cari karena panjang sisi dari segitiga sama sisi tadi kan kita sudah misalkan sebagai 2N ya disini sudah didapat bahwa 2N itu nilainya 13 berarti sudah terjawab bahwa AB itu sama dengan BC sama dengan AC itu sama dengan 2N sama dengan 13 jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah D 13 cm ya demikian ya untuk latihan hari ini satu soal saja karena ini cukup penjelasannya lumayan panjang ya kita ketemu lagi di latihan soal berikutnya apabila masih kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun diulang-ulang kembali video ini sehingga lebih mudah dibahami jika sekiranya video ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam saya menjelaskan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya tetap semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!